Gix, kalian pernah kepikiran gak sih udah berapa banyak catatan atau pengetahuan dan bahkan bukti sejarah yang sekarang tuh udah puf, hilang, gak tersisa? Nah, kalau misalnya kalian search di Google, pasti bakalan tau kalau peradaban jaman dulu itu sebenarnya tuh sangat maju daripada apa yang ada di bayangan kita sama ini. Tapi karena beberapa catatan bukti sejarah itu hilang, entah disengaja ataupun enggak, maka kemajuan peradaban manusia itu seakan terputus di tengah jalan. Salah satu contohnya itu mesin uap yang ditemuin di abad ke-17 ternyata udah dikenal ribuan tahun lalu di Alexandria. Heron, seorang insinyur Alexandria, pernah membuat sebuah mesin uap yang prinsip kerjanya tuh gak jauh beda sama mesin uap yang sekarang. Dan dulu itu ada juga pedang yang sangat kuat dan tajam yang dikenal dengan nama Pedang Damascus. Mungkin tau ya, pedang ini dipakai sama pejuang muslim waktu perang salib. Nah sekarang pedang ini tuh gak bisa lagi diproduksi karena cara pembuatannya itu udah hilang. Dan gak ada yang tau gimana cara bikinnya. Itu cuman beberapa contoh aja. Nah, hilangnya berbagai macam ilmu pengetahuan ini disebabkan oleh banyak faktor. Tapi mungkin aja salah satunya itu berkaitan dengan dihancurkannya berbagai perpustakaan. Pada zaman dulu, biasanya orang-orang tuh nyimpen berbagai literatur dan catatan di dalam sebuah perpustakaan. Tapi kemudian, perpustakaan ini hancur karena adanya konflik dan sebagainya lah ya. Dengan hancurnya perpustakaan itu, maka ada kemungkinan ilmu pengetahuan yang disimpen di dalamnya musnah gak tersisa. Apalagi biasanya yang disimpen di dalam perpustakaan zaman dulu tuh teks aslinya. Nah, makanya kali ini kita akan bahas berbagai perpustakaan yang misterius dan menjadi legenda di masa lalu. Let's start! Perpustakaan Alexandria Kalau bicara perpustakaan yang legendaris, pasti nama perpustakaan Alexandria sering banget disebut. Dan seperti namanya, dulu perpustakaan ini berada di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu, peradaban Yunani tuh mulai berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Mediterania gara-gara ekspansi dan kampanye besar-besaran yang dilakuin sama Alexander Agung pada tahun 336 sebelum masehi sampai 323 sebelum masehi. Kalau misalnya kalian belum tahu siapa itu Alexander Agung, udah pernah aku bahas di video sebelumnya, mau gue dicek ya. Nah, pada saat The Great Alexander menginvasi berbagai wilayah di Mediterania sampai ke India, si Alex ini gak cuma ngambil alih sistem pemerintahannya aja. Tapi, terjadi juga pertukaran budaya dan ilmu di daerah-daerah yang Alexander Agung taklukan. Pada waktu itu, minat orang Yunani terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan tuh lagi tinggi-tingginya. Dan mereka pun banyak membangun tempat-tempat yang jadi pusat pertukaran ilmu pengetahuan, yang salah satunya itu berada di kota Alexandria. Sebenarnya perpustakaan Alexandria adalah salah satu bangunan yang ada di dalam kompleks musion. Musion Alexandria adalah sebuah tempat yang dibangun buat menghormati para musis, yaitu sembilan Dewi Yunani penguasa sastra dan seni. Ada beberapa pendapat soal siapa yang membangun musion ini. Ada sumber yang mengatakan bahwa musion ini dibangun atas saran dari seorang toko politik, Athena, Demetrius, dan Valerian. Demetrius ngasih saran ke penguasa Alexandria pada saat itu, Ptolemus I, buat membangun sebuah bangunan yang jadi pusat ilmu pengetahuan. Tapi pembangunan musion dan perpustakaan Alexandria ini baru bisa dilakukan pada pemerintahan Ptolemus II, Philadelphia, yang memerintah dari tahun 282-246 sebelum masehi. Nah, musion ini dijadiin tempat kumpul bagi para sejarawan dan pemikir hebat yang ada di Alexandria. Kalau misalnya zaman sekarang, musion ini tuh hampir sama fungsinya kayak universitas saya. Di musion inilah orang-orang terpelajar berkumpul dan saling bertukar pikiran. Dan bahkan orang-orang ini tuh bisa tinggal di musion dan dapet gaji loh. Jadi mereka tuh digaji buat berpikir. Bahkan mereka dibebasin dari pajak dan disediain makanan tiap hari. Nah, di salah satu bagian bangunan musion ini ada tempat khusus buat nyimpen berbagai macam naskah, literatur, ilmu pengetahuan dari berbagai macam tempat. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama perpustakaan Alexandria. Menurut beberapa sumber, ada sekitar 500 ribu sampai 700 ribu buku atau gulungan yang tersimpan di dalam perpustakaan itu. Mayoritas buku atau gulungan yang ada di perpustakaan Alexandria itu berbahasa Yunani dan Mesir. Isinya kebanyakan membahas sejarah, sastra, sains, dan lain-lain. Dan banyaknya gulungan atau buku itu mereka dapetin dengan menggunakan cara yang bisa dibilang agak maksa sih. Jadi pada saat itu Alexandria kan kota yang sangat maju ya. Jadi banyak kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Alexandria. Nah, setiap kapal yang bersandar di pelabuhan bakalan digeledah. Dan kalau misalnya mereka nemuin sebuah gulungan atau buku, maka buku itu tuh harus diserahin dan disimpan di perpustakaan Alexandria. Atau kalau mereka nolak, maka buku atau gulungan itu bakalan diambil terus dikopi. Kemudian naskah aslinya akan disimpan di perpustakaan Alexandria. Dan versi kopiannya itulah yang dikembalikan ke pemiliknya. Lama-kelamaan koleksi buku perpustakaan Alexandria tuh jadi banyak. Sehingga harus dibangun lagi satu tempat yang bisa nampung sebagian buku itu. Akhirnya dibangunlah Serapeum sama Tolemus the Third. Dan sebagian koleksi buku di Alexandria dipindahkan ke Serapeum ini. Tapi sayang, walaupun udah ngumpulin banyak literatur buku dan gulungan pengetahuan, perpustakaan ini kemudian hancur. Ada banyak pendapat soal gimana perpustakaan Alexandria ini tuh bisa hancur. Tapi menurut catatan Plutarch, sejarawan dan penulis biografi dari Yunani, sekaligus jadi inspirasi buat William Shakespeare nulis. Dia bilang kalau perpustakaan Alexandria itu hancur gara-gara Julius Caesar membakar habis kota Alexandria pada waktu terjadi perang saudara di Mesir tahun 48 sebelum masehi. Kebakaran itu juga secara tidak langsung bakar ribuan naskah asli sejarah, sastra, dan pengetahuan yang udah dikumpulin dari berbagai wilayah peradaban. Sayangnya. Perpustakaan Aristoteles Sebelum perpustakaan Alexandria berdiri, udah ada sebuah perpustakaan milik Aristotle, seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 384-322 sebelum masehi. Bahkan mungkin perpustakaan Alexandria tuh nggak bakalan ada, kalau bukan gara-gara adanya perpustakaan ini. Perpustakaan Aristoteles bukanlah perpustakaan yang kayak kalian pikirin. Yang dimaksud perpustakaan Aristoteles adalah kumpulan buku-buku dan literatur milik Aristotle semasa dia hidup. Dia nggak ada yang tahu pasti berapa banyak koleksi yang dikumpulin Aristotle selama dia hidup, soalnya cuma sedikit sekali yang membahas soal ini. Satu-satunya sumber yang ngebahas soal adanya perpustakaan Aristoteles itu berasal dari catatan Strabo, seorang sejarawan, filsuf, dan ahli geografi Yunani yang hidup pada tahun 64 sebelum masehi sampai 24 masehi. Strabo menuliskan dalam catatannya Geografia 8 bahwa Aristoteles mengumpulkan sejumlah buku selama dia hidup. Terus ngewarisin buku itu ke Theoprastos, salah satu penerusnya dalam bidang filsuf. Nah, si Theoprastos ini kemudian ngewarisin lagi buku-buku koleksi Aristotle ke Neleos, terus Neleos bawa koleksi buku-buku itu ke wilayah yang disebut Skapses atau sekarang udah jadi wilayah Turki. Neleos kemudian nyerahin koleksi buku Aristotle ke seseorang keturunannya. Masalahnya keturunan Neleos ini, maaf, nggak terlalu berpendidikan. Jadi koleksi buku-buku itu tuh cuma disimpan di suatu tempat dan nggak diperhatiin. Beberapa waktu kemudian, saat raja dari dinasti Ataledon lagi nyari buku-buku buat dijadiin koleksi dari perpustakaan Pergamon di Turki, buku koleksi Aristoteles ini kemudian disembunyiin di bawah tanah selama beberapa waktu. Sampai akhirnya buku-buku ini tuh rusak karena lembab dan dimakan rayap dong. Nah, akhirnya sisa-sisa buku itu dijual ke kolektor buku bernama Apeliken yang berasal dari Theos, nama kota di Yunani Kuno. Buku-buku itu kemudian berpindah tangan beberapa kali sampai akhirnya dijual di pasar-pasar Roma dan Alexandria. Dalam catatan lain, buku-buku Aristoteles itu kemudian dibeli sama Raja Ptolemaeus II langsung dari Neleos. Terus buku-buku itu disimpan di perpustakaan Alexandria. Dan ujung-ujungnya ya yang tadi perpustakaan Alexandria juga terbakar dan koleksi buku-buku Aristoteles itu pun musnah. Perpustakaan Pergamum Perpustakaan Pergamum atau Pergamon adalah perpustakaan yang paling terkenal dan yang paling besar kedua setelah perpustakaan Alexandria di Mesir. Nah, bahkan kedua perpustakaan ini, perpustakaan Pergamum dan perpustakaan Alexandria itu selalu saingan dalam hal siapa yang bisa ngumpulin koleksi buku sebanyak-banyaknya. Sesuai namanya, perpustakaan Pergamum terletak di kota Pergamum, Turki. Perpustakaan ini dibangun sama Raja Eumenes II dari dinasti Athledon yang memerintah pada tahun 197-159 sebelum masehi dan terus digunakan pada masa kekaisaran Byzantium. Pada awalnya Pergamum itu tuh cuma kota kecil biasa, tapi setelah Eumenes II jadi raja, gantiin ayahnya Athledon I, pelan-pelan kota itu tuh kemudian jadi kota besar di wilayah Anatolia, Asia kecil, dan juga jadi pusat kebudayaan dan pengetahuan kedua setelah kota Alexandria di Mesir. Dari tadi tuh kota ini dan perpustakaannya tuh emang selalu jadi peringkat kedua, gak pernah bisa ngalahin Alexandria di Mesir. Tapi biarpun selalu jadi yang kedua, Raja Eumenes II selalu serius dalam membangun perpustakaan dan kotanya. Dengan dibantu saudaranya, Athled II dan orang-orang kaya di Pergamum, Raja Eumenes II berhasil ngumpulin banyak buku-buku dan gulungan pengetahuan buat kemudian disimpan di perpustakaannya. Menurut catatan Plutarch, seorang penulis Yunani kuno, ada sekitar 200 ribu gulungan pengetahuan yang tersimpan di perpustakaan Pergamum ini. Tapi ya bisa aja lebih banyak lagi, soalnya Plutarch nulis ini tuh jauh setelah perpustakaan ini mencapai puncaknya. Perpustakaan ini kemudian mengalami kemunduran secara perlahan saat Mark Antony memberikan hampir seluruh koleksi yang ada di perpustakaan Pergamum kepada pujaan hatinya. Siapa coba? Cepat lagi kalau bukan Cleopatra VII buat disimpan di perpustakaan Alexandria pada tahun 43 sebelum masehi. Gara-gara Mark Antony bucin, perpustakaan ini kehilangan sebagian besar buku-buku dan gulungannya. Tapi Augustus Caesar kemudian balikin sebagian kecil buku atau gulungan itu ke perpustakaan Pergamum pada tahun 31 sebelum masehi. Terus perpustakaan ini juga hancur saat terjadi gempa bumi tahun 262, tapi masih dipakai pada masa Kekaisaran Byzantium. Sisa buku-buku yang ada di perpustakaan ini kemudian diambil orang-orang sebelum akhirnya kota Pergamum ditinggalkan. Perpustakaan Ashurbanipal Perpustakaan Ashurbanipal dikenal sebagai perpustakaan paling tua di dunia yang didirikan di wilayah Niniwe Asira Mosul, Irak. Perpustakaan ini dibangun sama Raja Assyria yang bernama Ashurbanipal yang memerintah pada tahun 668-627 sebelum masehi. Perpustakaan ini dibangun dengan tujuan melestarikan sejarah dan budaya Mesopotamia. Di dalam perpustakaan ini terdapat 30 ribu lempengan atau tablet tanah liat yang merupakan catatan dan tulisan yang berasal dari abad ke-7 sebelum masehi. Isinya tuh macem-macem, ada tentang astronomi, astrologi, biologi, himna agama, teks agama, sejarah, literatur, dan pengobatan umum. Salah satu teks yang paling terkenal yang ada di dalam perpustakaan ini adalah teks Apec of Gilgamesh. Salah satu sumber nyebutin kalau perpustakaan ini tuh cuma berdiri selama 30 tahun aja sebelum akhirnya dihancurkan oleh koalisi Babylonia, Medes, dan Persia. Ketika mereka menyerang kota Niniwe pada tahun 612 sebelum masehi. Kota ini dihancurin dan dibakar sama mereka. Dan diperkirakan perpustakaan ini juga hancur bersama dengan kota Niniwe. Tapi setidaknya beberapa tablet yang berasal dari perpustakaan Ashurbanipal ini bisa ditemuin sama ahli sejarah setelah ribuan tahun terkubur di bawah tanah. Yeay! House of Wisdom Kalau kalian nonton video aku yang bahas soal kekaisaran Mongol, pasti kalian udah gak asing dengan House of Wisdom ini. House of Wisdom atau Bayit Al-Hikmah adalah salah satu perpustakaan yang sangat besar dan lengkap pada masa itu. Yang berada di kota Baghdad, Irak. Perpustakaan ini dibangun pada masa keemasan peradaban Islam. Ada banyak pendapat soal siapa yang membangun Bayit Al-Hikmah ini. Salah satu pendapat mengatakan kalau perpustakaan ini dibangun oleh Abu Jafar Al-Mansur, seorang kalifah kedua dari Bani Abasyah yang berkuasa pada tahun 754-775. Sedangkan pendapat lain mengatakan kalau perpustakaan ini dibangun pada masa kalifah Harun Al-Rashid pada akhir abad ke-8. Nah, awalnya perpustakaan Bayit Al-Hikmah ini digunakan buat ngampung buku-buku atau catatan koleksi pribadi kedua kalifah yang tadi disebutin. Tapi lama-kelamaan perpustakaan ini terbuka buat publik pada masa kalifah Al-Mamun. Ini juga berbarengan dengan meningkatnya status kota Baghdad sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa itu. Sama kayak perpustakaan Alexandria, awalnya perpustakaan ini dibangun menyatu dengan istana kalifah. Tapi karena tiap tahun koleksi perpustakaan itu nambah, bertambah banyak, makanya dibuatin bangunan terpisah dan dipindahin ke wilayah Al-Rusafah yang terletak di bagian timur Sungai Tigris. Nah, isi dari perpustakaan Bayit Al-Hikmah ini tuh ada macem-macem. Mulai dari buku-buku yang berasal dari Yunani, Persia, India, manuskrip kuno, map, dan banyak lagi. Buku-buku atau manuskrip itu diperoleh dengan cara dipinjem, terus disalin ke bahasa Arab dan Persia. Terus bagian juga dibeli dengan harga yang tinggi dari para penulis dan perpustakaan di sekitar wilayah itu. Karena koleksi perpustakaan itu banyak, akhirnya ini ngundang orang-orang yang pengen belajar buat pergi ke kota Baghdad dan menuntut ilmu di perpustakaan itu. Makanya perpustakaan ini tuh bukan cuma tempat buat nyimpen buku, tapi juga tempat para ilmuwan dan sarjana buat meneliti dan berdiskusi soal sejarah, sains, filsafat, literatur, pengobatan, dan lain-lain. Perpustakaan ini kemudian hancur saat orang-orang Mongol menginvasi kota Baghdad pada 29 Januari 1258. Kota Baghdad dikepung selama 13 hari dan banyak bangunan publik dibakar oleh tentara Mongol. Salah satunya itu ya, Baid Al-Hikmah ini. Menurut salah satu sumber, bangsa Mongol tuh ngancurin dan membakar perpustakaan ini dan beberapa buku-buku yang ada di dalam perpustakaan itu tuh dibakar dan dibuang di sungai Tigris. Dan peristiwa itu tuh bikin kita kehilangan sebagian besar sejarah dan pengetahuan yang berasal dari masa lalu. Perpustakaan Hanlin, ada satu lagi nih perpustakaan yang hilang gara-gara dibakar, yaitu perpustakaan Hanlin yang ada di Peking, yang sekarang dikenal sebagai Beijing, China. Pada zaman itu, perpustakaan itu tuh rame banget dibicarain sebagai perpustakaan terbesar di dunia. Perpustakaan ini merupakan bagian dari kompleks Akademi Hanlin. Akademi Hanlin ini tuh semacam institusi pendidikan yang dibuat sama Kaisar Xuancong dari dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 712-756. Akademi Hanlin kemudian jadi institusi pendidikan paling elit pada masa dinasti Qing, tahun 1644-1911. Orang-orang yang masuk di akademi ini bakal kerja sebagai penasehat Kaisar, ngajar keluarga kerajaan, nyusun ensiklopedia, menganalisa sejarah, dan lain-lain. Jadi dalam perpustakaan Hanlin tuh ada banyak banget catatan sejarah Tiongkok dan juga banyak buku ensiklopedia yang berisi pengetahuan umum. Terus, pada tahun 1900, ada bentrok antara pasukan gabungan yang dipimpin sama Inggris, ngelawan pasukan boxer dan Tiongkok yang mengepung kota Peking pada tanggal 14 dan 15 Agustus. Waktu itu orang-orang Tiongkok, khususnya organisasi Ihe Chuan, lagi anti sama namanya orang asing, dan menesak supaya orang-orang asing ini tuh keluar dari wilayah Tiongkok. Kelompok Ihe Chuan yang dibantu dengan pasukan dinasti Qing ini kemudian ngepung kantor duta besar beberapa negara yang ada di Peking. Mereka pun bentrok dengan pasukan gabungan yang dipimpin sama Inggris, dan pertempuran itu dikenal sebagai pertempuran Peking. Dalam pertempuran itu, entah siapa yang mulai, tiba-tiba kompleks Akademi Hanlin tuh terbakar dan menghanguskan beberapa bangunan termasuk perpustakaan Hanlin. Akibatnya ada sekitar ribuan ensiklopedia yang berasal dari abad ke-15 hangus terbakar. Ensiklopedia yang terbakar itu bahas tentang banyak hal, kayak drama, geologi, obat-obatan, seni, sejarah, dan masih banyak lagi. Dan semua itu udah hilang dan terbakar saat peristiwa pertempuran Peking. Sayang ya, kayak library, pusat dari segala pengetahuan yang dicampur menjadi satu, itu hilang semua. Bayangin, kalau misalnya perpustakaan-perpustakaan itu tuh masih ada sampai sekarang. Seberapa kayanya intelektual kita? Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau direquest, seperti biasa, komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye-bye! Di museum inilah orang-orang terpelajar, berkumpul, dan saring-saring seorang filsufiunan. Perus, pus, perus, dan dimakam, dan dimakam lagi. Ada satu lagi nih, perpustakaan yang hilang gara-gara dibakar, yaitu pers... Haha, sebel, sebel banget, sebel banget. Kamu makannya apa? Nampak tiba-tiba nyanyi ya? Siapa yang hilang! Dibakam, dan sampai jumpa. Hai. Angくa.